selamat menikmati itu ialah di malam islam i'raja bagaimana mungkin ada kewajiban sholat farduh itu sebelum rasulullah belum mendapatkan wahyu kewajiban sholat lima waktu ada pasti lewat wahyu kenapa ini sebelum sebelum rasulullah dapat wahyu itu fatal sekali ya kesalahannya riwayat imam syurik wama kuuluhu fi ryade shurikin wahyu naimun wafiri ryade ulukhra bayna ana indalbayti bayna naim Эwika wa yangdhani pokut yahtajubihi man yijaluhar rupiah naumin walahhujjatah fihi kemudian kata-kata imam muslim di dalam di dalam riwayat imam syurik yaitu Rasulullah waktu itu tidur di riwayat yang lain istilahnya adalah antara tidur dan berjaga itu riwayat itu kadang-kadang dibuat dalil oleh orang yang mengatakan bahwa kisah israq miyarad itu adalah adalah mimpi orang yang mengatakan bahwa israq miyarad itu dalam impian bukan dalam kenyataan berdasar dari riwayat syurik itu tidak ada hujah tidak bisa dibuat dalil kata-kata syurik seperti itu sebab bisa jadi Rasulullah antara tidur dan terjaga itu yalah saat itu kedatangan malaikat itu saat awal-awal malaikat Jibril datang ke Rasulullah di hadis di hadis di hadis syurik itu tidak ada keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidur dilap kisah israq miyarad sururnya keterangan ini adalah penjelasan Imam Qodiyyat 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 yang disampaikan oleh Qodiyyat itu tentang riwayat syurik dan bahwa ulama pada pada protes semua menyalahkan semua riwayat syurik itu selain Imam Qodiyyat juga menerangkan hal itu Imam Qodiyyat Bukhari warahmatullah ta'ala berkata syurikin hadihi ananasin di kitab di tawhidi min suhihihi wa'ata bilhadithi mutawwalan Imam Bukhari juga menerangkan riwayat Imam Syurik ini yang banyak salahnya itu bersumber dari sahabat Anas di kitab tawhid di bab tawhid dari kitab suhih Imam Bukhari dan beliau hadis syurik itu disampaikan panjang lebar qol hafidhu abdulhaqi rahim wa'ata fi kitab bihil jam'i bayna suhih suhih ba'da zikri hadhir riwayati ahadhal hadithu wa'adhal lafdi min riwayati syurikin an bin namrin ananasin wa'at zyada fihi zyadatan majuhalatan wa'ata fihi b'alfad wa'iri ma'rufatin kemudian Imam hafidh abdulhaq rahim wa'ata berkata di kitab beliau kitab jam'i bayna suhih ini menggabungkan antara kitab dua suhih bukhari dan muslim setelah beliau meridikan riwayatnya syurik itu kata abdulhaq dan syurik hadith itu menggunakan kata-kata yang tidak populer tidak tidak populer bihadil bihadil labdih bihadil hadith bihadil labdih oh salah ya bahwa bahwa kata Imam Abdullah hadith ini dengan redaksi seperti ini adalah bersumber dari syurik dari abin abin namar dari anas wakad zyadat abihi zyadatan majuhalatan di dalam rihadithnya syurik itu beliau tambahkan kata-kata tambahan yang tidak jelas dan dia menggunakan kata-kata yang tidak populer para para ulama para ulama dari para hafiz meribayatkan meribayatkan hadith isra' mi'arad ini wal a'immatil mashhurin dan para imam-imam yang terkenal kebunuh syyabin seperti ibn syyab zuhri sahabat al-bunani dan imam qadada yang anam rin artinya bersumber dari anasin dari sahabat anas tetapi hadith-hadith yang diribayatkan oleh para hafiz al-murqinin yang akurat hadithnya itu tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan istilah-istilah kata-kata yang digunakan oleh syurik wa syurikun laisabil hafiz indah adil hadith sedangkan imam syurik itu menurut ulama al-li hadith bukan hafiz derajat beliau gelar beliau belum sampai ke hafiz wal-hadith 報 hadith ta'kut damat kebelah hadith yang ayat al-mu'walu al-ayha Kata Abdullah Hadis-hadis yang sudah terdahulu Diterangkan sebelum Riwayatnya surek ini Adalah Yang dibuat pegangan Yang dibuat Yang harus dibuat pegangan Yang dibuat sandaran Inilah Penjelasan Hafiz Abdullah Alhamdulillah